Pemirsa aksi kekerasan yang dilakukan geng motor di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari minggu lalu diketahui merupakan hal yang tak biasa terjadi. Patroli oleh pihak kepolisian pun biasa rutin dilakukan untuk pengamanan. Ulas kelompok pengendara motor yang diduga berupakan geng motor di kawasan Kemang, Jakarta Selatan minggu kemarin memakan satu orang korban. Saat kejadian, lokasi pengeroyokan sedang rabai, namun para pelaku yang diduga berjumlah puluhan orang tetap nekat melakukan penyerangan. Menurut warga setempat, aksi kekerasan oleh geng motor baru kali ini terjadi di wilayah tersebut, motifnya pun masih belum diketahui. Belum ada. Ada. Setiap malam selalu ada. Ada untuk pengamanan ya? Ada, Pak. Rame kok, Mbak? Setengah dua. Setengah dua? Setengah-tengah aja? Mendadak aja itu dateng. Setiap malam sih rame aja, Pak. Kalau geng motor semalam itu, kayaknya kemarin itu baru kelinik aja di jadian itu. Sebelumnya nggak pernah ada. Saya setiap malam di sini, Pak. Patroli selalu ada sih. Ada ya? Ada. Kameran ada. selamat menikmati